Salah satunya seperti yang terlihat di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kamis Siang. Sebanyak 378 orang dilantik menjadi petugas KPPS yang nantinya akan disebar di 54 tempat pengungutan suara atau TPS. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dihadiri langsung oleh anggota PPK Kecamatan Kaliwates, Lurah Tegal Besar, PKD, serta unsur TNI dan Polri. Usai dilantik, seluruh KPPS akan mengikuti bimbingan teknis sebagai pemantapan dan bekal dalam mengawal suara masyarakat. Jadi TPS di Jangan Besar itu ada 54 TPS dengan semua personelnya KPPS yang dikatakan. Jadi dalam prosesi tadi, Alhamdulillah Tegal Besar mulai dari awal, akhir, rekrutan KPPS berjalan langsung. Tidak ada permasalahan yang signifikan. Dengan berjalannya proses berantikan tadi, saya yakin di Tegal Besar akan lebih baik dari sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, Kelurahan Tegal Besar menjadi wilayah terbanyak untuk jumlah petugas KPPS Kabupaten. Di sisi lain, untuk pengamanan TPS dan mendukung kinerja KPPS di lapangan, nantinya akan didampingi oleh unsur TNI, Polri, serta personil LINMAS. Tegal Besar, karena kita paling banyak untuk KPPS-nya yaitu sekitar 378, mungkin terbanyak se-Indonesia ini, desa dan kelurahan yang ada. Jadi kita antisipasinya nanti juga LINMAS-nya juga akan terbanyak. Jadi pendampingan keamanan, baik dari Polsek, Polres, Babinsa, BKTMAS, kita nanti pasti ada pendampingan seperti tahun-tahun kemarin. Jadi sekian petugas Polres itu akan mendampingi sekian TPS. Jadi seperti itu lagi pengamanannya. Sementara itu Komisioner KPU Jumper Andi Wasis membenarkan bahwa saat ini KPU Jumper melalui Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK telah melakukan pelantikan sejumlah 28-322 ribu petugas KPPS yang akan disebar di 4.046 TPS. Ya, untuk pelantikan KPPS yang nanti bertugas untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 KPU Jumper, kita sudah melantik 28.322 KPPS yang tersebar di 4.046 TPS yang kita tetapkan ya untuk pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Nah, setelah itu nanti teman-teman KPPS akan diberikan bimbingan teknis, terutama terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi setelah itu nanti akan diberikan bimbingan teknis yang dilakukan oleh teman-teman PPK dan juga teman-teman PPS. Tanggal berapa mas untuk bimbingan teknisnya untuk KPPS? Untuk bimbingan teknis nanti sampai dengan tanggal 20, artinya bisa di bimtek pada saat setelah pelantikan atau besoknya. Tergantung kebijakan masing-masing kecamatan dan desa. Untuk masa kerjanya sendiri mas? Jadi sejak dilantik sampai dengan tanggal 7 Desember. Dari Jumper, Yudi Sadi, Jumper 1 TV melaporkan. Demi tegaknya demokrasi dan keadilan. Demi tegaknya demokrasi dan keadilan.